Berarti kan ada satu spare part yang dia tidak ganti sebenarnya. Pakai aja lah, cari duit. Kira-kira begitu. Termasuk koreksi yang harus dibuat. Iya. Jadi dari kualisi penerbang, dari maintenance, dari air traffic control. Air traffic control bagaimana, macam apa yang bisa meng-acknowledge. Kira dia selalu report position kalau dia terbang. Dan dia selalu di-acknowledge oleh air traffic controller, oleh pengawas lalu lintas udara. Bagaimana dia bisa acknowledge, dia confirm posisi, sampai pesawat itu dia nggak tahu sampai ditambulaka. Radar operator, radar operator macam apa yang dia bisa memonitor di radar, tapi dia nggak tahu pesawat itu ke sasad. Begitu jauh sasadnya. Dia membawa seratus lebih penumpang. Jadi itu semua jajaran. Hal-hal seperti itu harus betul-betul di-investigasi, tapi harus dibuktikan juga ya Pak. Kita tidak bisa hanya berdasarkan terka menerka, apalagi dalam aviasi. Ada badan yang bertanggung jawab untuk penyelidikan. Dan untuk membuktikan itu yaitu yang namanya KNKT, Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi. Itu di bawah Departemen Perhubungan. Nah KNKT ini pun kemudian memberikan kesimpulan yang keliru. Yang tadi saya katakan di hidroplanning. Baik, kita jedah sebentar. Pak, kelihatannya semua salah nih. Udah pilotnya salah, tukang radarnya salah kalau saya sudah bilang. Atau tower control, air traffic controller-nya salah. Kemudian pemerintahnya juga salah, authority-nya juga salah. Jadi udah salah total lah kalau kita boleh bilang ya. Baik, kita jedah sebentar. Pemirsa, Anda masih bersama dengan saya, Fitru Gonta di Programa IMPEC. Dan masih bersama dengan Bapak Cepi Hakim. Anda dapat mengirimkan SMS ke IMPEC untuk menanyakan kepada Pak Cepi Hakim apabila Anda mempunyai pertanyaan. 0817 677 0245 silahkan. Ingin juga saya sampaikan bahwa acara TV ini, acara IMPEC atau acara QTV dapat Anda terima atau lihat di beberapa stasiun televisi daerah maupun di cable TV dan Indovision. Kita kembali bersama Anda setelah jedah berikut ini. Beda SBIJK adalah satu talk show yang menguji kebijakan-kebijakan Kwestian Susilo, Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kala. Kalau dia berusaha dengan benar, sudah pastilah. Pada ekonomi dampaknya luar biasa, bahkan dialah yang menghidupi negara. Baru ada kabar bahwa ada markup di dalam, ada pelanggaran pajak. Tapi dulu tidak pernah itu dibawa ke sidang arbitrase. Karena ada dugaan bahwa kontraknya tidak dijalankan dengan penyakit. Karena kalau ini mau dibikin liberal, dia memang bisa jadi liberal. Pemirsa, Anda masih bersama dengan saya di Pemirsa. Program IMPACT UTV. Saya, mohon maaf, Peter Gonta. Dan kita masih bersama dengan Bapak Cepi Hakim. Banyak. Saya melihat, kalau saya melihat di berbicara dengan Bapak, ada begitu banyak unek-unek, kalau saya boleh bilang, kalau bahasa sehari yang ada di dalam diri Pak Cepi Hakim yang ingin Bapak sampaikan. Saya membaca di Koran bahwa pesawat kita sudah tidak bisa terbang ke daerah Uni Eropa, tidak bisa terbang ke Australia, tidak bisa terbang ke Saudi Arabia, bentar lagi tidak bisa terbang ke Jepang. Yang malu saya, Pak. Malu. Sebagai bangsa Indonesia, saya rasa salah satu yang paling mudah untuk mempromosikan negara kita adalah adanya bendera, adalah satu perusahaan penerbangan yang representing our country. Dan saya, termasuk yang kecewa, bukan hanya satu, Pak Cepi. Saya mendengar dari banyak orang bahwa sebetulnya maintenance facility yang dimiliki oleh Garuda adalah salah satu yang terbaik. Dan ternyata mereka Uni Eropa secara total melarang pesawat PKA apapun untuk terbang ke Eropa. Apa sebetulnya di balik ini? Ya, saya luruskan sebentar. Yang melarang Uni Eropa, negara-negara itu mempertanyakan dan mengklarifikasi, ingin mengklarifikasi. Tapi intinya bahwa dunia internasional mempertanyakan. Cemar sebetulnya kita. Orang lupa bahwa kalau kita bergiat di dunia penerbangan, kita berada di akwarium. Orang tahu, orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia penerbangan Indonesia. Dia tahu. Kalau Peter bilang tadi, kenapa? Kan harusnya ada bukti. Saya tidak bisa bilang bukti. Saya hanya bilang indikasi yang kuat. Kalau kita baca ada satu harian ibu kota kemarin dan hari ini, itu dia mengatakan tentang suap-menyuap. Memang itu kan dibilang dalam uraian juga dikatakan. Sulit dibuktikan karena dibayarnya tidak pakai kuitansi. Itu contoh bahwa itu sulit dibuktikan. Tapi terjadi. Ada indikasi, banyak indikasi. Misalnya aja bahwa... Suap-menyuap di mana? Di dunia penerbangan nasional. Ya, dalam arti kata sebetulnya tidak boleh terbang, sudah diperiksa oleh... Banyak modusnya. Banyak modusnya. Memperpanjang waktu seharusnya masuk perawatan, ya diperpanjang sedikit. Perawatan ada macam... Ada 1,000 hour, ada C-check, ada B-check, A-check, semua. Ada yang based on flying hours, ada yang based on calendar. Dan ada yang based juga untuk landing and take off. Ya, ada beberapa kriteria. Dan itu yang biasa ditawar. Itu bisa terjadi. Ditawar? Ditawar di mana? Kita bisa tawar di mana? Ebay? Tawar di Ebay itu. Begini. Semua ketentuan itu kan sebenarnya ada toleransinya. Orang tahu kan. Misalnya susu lah. Susu, expired date tanggal 12. Tapi kan kita tahu kalau liwat 1-2 hari kan nggak apa-apa lah. Pasti dikasih ada. Pabriknya kan pasti dikasih toleransi. Kira-kira begitu. Semacam. Semacam itu. Sehingga orang menggunakan toleransi itu. Beberapa pesawat, beberapa komponen... Di penerbangan boleh ya itu? Nggak boleh. Di penerbangan harus strik. Kalau dikatakan dia sekian jam terbang harus diganti. Dia harus diganti. Tapi orang kita kan lihat-lihat. Wah, kondisinya masih bagus, masih bisa. Masih bisa. Pakai sekali dua kali lagi lah. Tawar-onor ini mengundang suap-penyuap juga. Kemudian izin rute. Ada rute gemuk, ada rute yang tidak gemuk dan sebagainya. Itu juga bisa sarana orang bermain. Kemudian dari beberapa dengar pendapat. Dari beberapa... Dari investigating report seorang wartawan ibu kota juga menyebutkan bahwa Para operator itu mengatakan, saya harus bayar sekian Pak untuk izin. Saya harus bayar sekian Pak untuk rute. Saya harus bayar sekian Pak. Dan itu terjadi. Sorry Pak, saya mau menjelaskan. Saya terusin dikit. Bentar, saya mau tanya. Saya harus tanya. Karena Bapak mengatakan itu, saya mau rute ini. Itu bisa ditawar. Jadi kalau untuk mendapatkan rute gemuk itu, bayar uang kepada pejabat secara tidak dengan siduman yang tanpa kuitansi itu. Agar supaya bisa mendapatkan izin untuk terbang rute itu. Gitu. Itu kan yang Bapak katakan? Antara lain. Itu salah satu peluang orang untuk berbuat seperti itu. Karena ada rute gemuk, rute penek yang diperbutkan. Antara lain, ada bukti atau tidak? Bukti saya kira agak sulit ya. Karena orang bayar itu kan tidak ada kuitansinya. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Kenapa enggak ganti semua orang di Departemen Perhubungan itu? Oke, enggak apa-apa. Silahkan, trus. Jadi, semua itu kan semua hanya bagian kecil dari kerusakan besar yang sudah terjadi. Saya enggak begitu suka untuk mulai menyalahkan BA, BC, ABC. Udahlah. Kemarin kita bikin pertemuan. Operator, para airlines, air charter, dan regulator Departemen Perhubungan. Saya buka semuanya. Beberapa hasil penyelidikan kita. Saya buka semuanya. Kesalahan-kesalahan. Saya buka semuanya. Sampai Direktur Jenderal Perhubungan itu mengatakan, Mana kok enggak ada yang berani ngomong soal.